Kaka, ade, pace, mace, kam semua, sudah pada tahu belum bagaimana sih tahapan izin edar pangan olahan terkemas? Yuk disimak! Ini nih perbedaan antara izin edar pangan olahan terkemas BEPOM dibandingkan dengan PIRP. Sesuai peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan, pangan olahan terkemas BEPOM memiliki lokasi produksi tersendiri atau terpisah dengan rumah tangga, diproduksi secara manual, semi-otomatis, otomatis, dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, atau hitor. Jenis pangan olahannya yaitu seluruh jenis pangan olahan. Mengacu pada lampiran per BEPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian SPPIRT, pangan olahan terkemas PIRT memiliki tempat usaha di tempat jendal atau dapur rumah tangga, diproduksi secara manual hingga semi-otomatis. Terdapat tiga tahapan izin edar BEPOM. Yang pertama, NIB. Yang kedua, E-Sertifikasi. Dan yang ketiga, E-Registrasi RBA. Pada tahap 1, diperlukan persyaratan antara lain, KTP, NBWP, KBLI, dan pengajuan PBU-KU, antara lain, izin penerapan CPPOB atau PMR, sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan berisiko rendah, izin edar pangan olahan berisiko menengah dan tinggi, serta sertifikat persetujuan pangan olahan wajib FNI. Pada tahap 2, diperlukan peta lokasi sarana produksi, denah bangunan atau layout sarana produksi, panduan metu, deskripsi pangan olahan, alur proses produksi, surat pemenuhan standar penerapan CPPOB, dan formulir penilaian mandiri. Pada tahap 3, diperlukan beberapa hal sebagai berikut, test-test komposisi, spesifikasi bahan baku dan bahan kemas, hasil analisa produk akhir, hasil analisa informasi nilai gizi, rancangan label, SNI, sertifikat halal, dan lain-lain, proses produksi, dan informasi atau penjelasan tentang kode produksi dan kedaluarsa. Sedangkan pada tahapan izin edar PIRT, terdapat dua tahap, yaitu NIB dan SPPIRT. Pada tahap 1, diperlukan KTP, NPWP, KBLI, dan pengajuan PBUNGKU antara lain, sertifikat pemenuhan komitmen produksi, dan pangan olahan industri rumah tangga atau SPPIRT. Pada tahap 2, diperlukan surat pemenuhan komitmen di tanda tangan yang diatas materai, denah bangunan atau layout sarana produksi, dan rancangan label yang memuat informasi sebagai berikut, nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal atau kode produksi, tanggal kedaluarsa, nama produsen, alamat produsen, dan informasi melegizi. Berikut ini adalah contoh label yang memenuhi ketentuan. Sobat Bepo Manokwari, jadi sudah pada tahu kan di mana tahapan izin edar pangan olahan terkemas? Yuk, daftarkan produk kalian!